Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di DRP channel Siang ini kita kedatangan motor Yamaha NMAX Dengan kasusnya Langsung aja perhatikan disini Kita kunci kontak di on kan Nah disini dia menyimpan kode kerusakan Perhatikan 42 dan 61 Dan lampu mil ini selalu stand by Nah untuk 42 ini adalah sensor speed Nah perhatikan 42 dan 61 Dan untuk 61 yaitu ISC ya Untuk 61 ini adalah sensor Atau pengatur udara Atau yang biasa kita sebut ISC Nah yang pertama kita perbaiki dulu Atau kita cek dulu yang kode 42 Ya perhatikan ini untuk angkanya 0 ya Kita puter bannya Nah perhatikan disini Dan disini dia tidak bergerak Ya untuk Angkanya dia tidak bergerak Padahal sudah kita putar untuk yaitu rodanya Oke sekali lagi kita tes Oke perhatikan Kita putar Ya Jadi disini dia tidak berfungsi Oke jelas ya sampai disini Oke kita cek dulu Kita pastikan untuk Sensornya ini dalam keadaan bagus Sebentar Kita buka dulu Nah perhatikan disini untuk sensornya Sepertinya ini buka segesekan ya Nah bisa diperhatikan Tapi tidak mengenai Ini yaitu untuk Istilahnya magnetnya ya Atau sensornya Nah perhatikan disini Oke Kita bersihkan dulu ya Sebentar Dan kita Coba pasang kembali Oke ini sudah kita pasang kembali Kita coba putar lagi Tetap dia tidak berjalan Dan untuk Ininya bisa diperhatikan Ini Ini perhatikan ya Nah Dia agak oleng Untuk ininya nih Nah dia agak oleng Apakah ininya yang rusak Atau ada yang lain ya Kita mencoba Untuk mengganti Dulu untuk ininya ya Atau maksudnya Kita coba pakai tes yang lain Ya Untuk ininya Sebentar Kebetulan disini ada Motor N-MAT Oke ini sudah terpasang Nah sekarang kita cek ya Kita tes Kilometernya dia mau bergerak Atau tidak Bismillahirrahmanirrahim Disini tetap Tidak mau bergerak Untuk Angkanya Kita putar sekali lagi Nah ini masih muter nih Perhatikan Tapi disini dia tidak mau bergerak Ya Jadi begini Untuk sensor Sensor N-MAT Ini yang non ABS Jadi ketika sensor ini bekerja Dia tidak langsung Masuk ke ABS Kalau misalkan ada yang Maksudnya kalau misalkan N-MAT yang old Ya Jadi dia masuk dulu ke ECM Atau ke ECU Nah dari ECU Baru dia masuk ke Kilometer Ya Kita Curiga Yaitu dengan sensornya Yang bermasalah Atau yang rusak Oke Kebetulan Yang N-MAT yang satu lagi Sudah kita lepas Dan ini sudah kita Lepas ya Dan kita coba Apakah Pada saat Diganti ininya Si Angkanya dia mau bergerak Atau tidak ya Kalau misalkan bergerak Nah berarti kan sensornya yang Yang rusak Kalau misalkan tidak bergerak Berarti Ada dari yang lain Oke Kita buka dulu Untuk Sensor speednya Oke Kita sudah buka Kita pasang untuk yang Sensor yang satunya lagi Oke Ini sudah terpasang Kita tidak menyambungkan Untuk soketnya Ini sudah terpasang Dan ini Songket yang lama Ya Soalnya Sensornya sendiri Masih Tersambung Nah sekarang kita putar Kita putar rodanya Kunci kontak Dionkan Nah perhatikan disini Kode 42 nya Dia sudah Tidak ada Nah Mohon maaf Kalau misalkan silau Nah berarti sekarang tinggal Kode 61 Ya Kode 42 nya Atau sensor speednya Dia sudah tidak ada Nah sekarang perhatikan Apakah si angkanya Dia bergerak Atau tidak Kita putar ya Perhatikan Nah Perhatikan Si angkanya Dia bergerak Berarti fix ya Untuk penyakitnya Di sensor speednya Yang rusak Ya mungkin akibat Gara-gara Apa namanya Gesekan Nih perhatikan disini Ini rusak ya Nih Ini Ini rusak Berarti fix Permasalahannya Di sensor speed Yang rusak Oke sekali lagi Perhatikan disini Nah dia bekerja ya Untuk angkanya Dan kode Apa Kode 42 nya Dia sudah Tidak ada Oke Berarti kita tinggal Fokus ke Kode 61 Jadi kalau misalkan Teman-teman Dapat kasus yang sama Jadi cek Satu-satu ya Dan untuk ini Sudah kita luruskan kembali Ya untuk Plat besinya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.